DPR RI tadi telah keresmikan dalam sidang paripurna persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership, sebuah perjanjian perdagangan bebas yang mencapai 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. RCEP ini merupakan inisiatif Indonesia pada keketuaan ASEAN Indonesia di tahun 2011 yang lalu, maka tentu ini menjadi inline dan timely bahwa ini adalah blok perdagangan terbesar dan mencakup 27 persen dari perdagangan dunia, 29 persen dari PDB dunia, dan 30 persen dari populasi dunia, serta 29 persen dari FDI masuk di wilayah RCEP ini. RCEP tentu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan integrasinya dalam rantai pasok global, terutama di kawasan RCEP. Nah, negara-negara yang tergabung dalam RCEP sendiri adalah negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Setidaknya 60 persen dari total ekspor, yang senilai Rp132,6 miliar, 71 persen dari import, Rp130 miliar, serta 47 persen dari investasi asing, atau Rp18,82 miliar di tahun 2021. Persetujuan RCEP diperkirakan bisa meningkatkan PDB nasional besar 0,07 persen di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor bisa mencapai Rp5 miliar USD, dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan bisa naik 2,5 kali lipat.